Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Muhammad David Tamami, mahasiswa BPG Prajabatan Gelombang 2 Universitas BGRI Madiun Saya perwakilan dari kelopok 4 yang beranggotakan Alivia Nurul Badiat, Muhammad David Tamami, Tonur Aimi Burwaniru Di sini saya akan menjelaskan terkait contoh konkret bagaimana siswa melakukan perspektif pada pembelajaran IPA sebagai bukti siswa telah memahaminya Pada pembelajaran IPA tentang bagian-bagian tumbuhan, guru meminta peserta didik untuk membawa masing-masing satu tumbuhan untuk dianalisis Apa saja bagian-bagian tumbuhan tersebut Dengan menggunakan media yang konkret tersebut, peserta didik diharapkan lebih memahami bagian-bagian tumbuhan Kemudian, guru meminta peserta didik untuk berdiskusi tentang bagian-bagian tumbuhan tersebut Setelah itu, peserta didik mencoba menjelaskan di depan kelas tentang bagian-bagian tumbuhan yang dibawanya tersebut Setelah memahami tentang bagian-bagian tubuh tumbuhan tersebut, peserta didik dapat menaksirkan fungsi-fungsi dari bagian tubuh tumbuhan Melalui pengamatannya terhadap benda konkret yang dia bawa sebelumnya Mungkin cukup sekian penjelasan terkait contoh konkret bagaimana siswa melakukan perspektif pada pembelajaran IPA Mohon maaf apabila ada salah kata Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh